Viral di media sosial kali ini berkaitan dengan aksi koboi sejumlah oknum TNI Angkatan Darat yang diduga meneror dan menyatroni rumah Harman Syah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Inilah aksi koboi sejumlah oknum TNI Angkatan Darat yang terekam CCTV dan viral di media sosial saat menyatroni rumah Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Harman Syah. Ia berada di perumahan Bumi Usada Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terlihat tempat oknum TNI diduga melakukan aksi teror dan marah-marah kepada warga sekitar karena tak berhasil menemui Harman Syah. Parahnya, selain melakukan aksi atau intimidasi, salah satu oknum TNI mengacungkan senjata api yang mengarah ke rumah Harman Syah, yang juga ditonton warga dan sejumlah anak-anak di kompleks perumahan. Reni, istri Harman Syah, membenarkan adanya aksi teror di rumahnya. Saat kejadian, ia dan suaminya memang tidak ada di rumah, tapi ada dua anaknya yang berada di dalam rumah yang tak berada dikeluar. Kemarin itu kejadiannya sore hampir jam 5, saya keluar jemput anak sekolah saya, tapi ada anak saya di dalam rumah dua orang umur 7 tahun sama 9 tahun. Saya dikabari sama tetangga, kalau banyak oknum di depan rumahnya ibu marah-marah cari bapak sambil berkata-kata kotor. Dan dia mengucap, bilang, dia akan mau memukul kepala bapak sampai berdarah. Dan dia berencana untuk menembak kepala suami saya. Dan katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Dengan adanya sejumlah ancaman yang dilontarkan oknum TNI, membuat Renis keluarga merasa hidupnya tidak tenang. Dan diketahui, salah seorang dari oknum TNI itu adalah adik Menteri Pertandingan bernama Serma Andi Arifuddin Sulaiman. Merasa ketakutan, kenapa ada oknum seperti itu, datang ke rumah memperlihatkan episod sama orang, sama anak saya. Bahkan mereka keluar dari rumah, tidak hidupkan kembali lagi sekelas lampu. Kondisi anak saya, dia langsung meluk saya. Kini Harbansyah sudah melaporkan kejadian dugaan teror itu ke Denpom 14 Hasanuddin. Ia berharap ada tindakan tegas terhadap pelaku karena membuat keluarganya trauma.